Terima kasih Ataupun membaca, membacanya tentunya di web Serat Pena ya Oh iya, perkenalkan, saya Rena Asyari, saya dari komunitas Serat Pena Apa sih komunitas Serat Pena? Sejak didirikan tahun 2015, kami mengadakan banyak kegiatan tetap muka Seperti diskusi, nonton film, bedah buku, di banyak pertusakaan, taman baca, ataupun perguruan tinggi di Bandung Beragam informasi tentang Serat Pena dapat teman-teman baca di website kami www.seratpena.com Website itu pula menghimpun banyak tulisan teman-teman tentang sasra, seni, dan budaya Sejak 2019, Serat Pena aktif di media digital Beberapa video edukasi, podcast, berhasil kami buat Kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk mendengarkan obrolan saya dengan salah seorang narasumber Yaitu Kang Deni Rahman Beliau adalah pegiat literasi di Bandung Pencinta buku tentunya, penulis, dan pemilik toko buku antik lawang buku Teman-teman yang di Bandung yang sering kepameran pasti tahu lawang buku Apa sih yang akan saya bahas dengan Kang Deni? Tentu saja berdasarkan buku ini Ini buku yang Kang Deni tulis, pohon buku di Bandung Saya akan mengulik bagaimana literasi di Bandung dan perkembangannya Apa kabar? Selamat malam, salam buku Habar baik Alhamdulillah, saya Rena, saya Dia, teman-teman Serat Pena Beberapa waktu sebelumnya, saya pernah, saya dan Serat Pena tentunya pernah membuat tayangan dengan Bang Kau Bingkang Itu tentang film Nah, menurut Kang Deni, sebagai pegiat buku, pegiat literasi di Bandung yang sudah sangat lama Juga penulis Kira-kira Bandung punya jejak literasi yang kuat nggak sih Kang? Tapi sebelum saya peparkan, saya mau mengucapkan terima kasih dulu Pas tawaran Komitas Serat Pena ya Yang menyaksikan ke saya Dan juga Serat Pena yang tetap konsisten Punya atensi besar terhadap Pembinaan minat baca, literasi di Bandung ya Itu yang saya beri respect lah Mungkin saya perlu batasi dulu ya, saya Rena Karena data saya yang paling kuat itu tahun 2010 Pengertian literasi, saya batasi atau saya fokuskan ke perbukuan, saya Rena Buku, perbukuan, dan membaca lah, aktivitas membaca Mungkin dari teman-teman ada yang sudah punya data lebih banyak Silahkan, saya terbuka untuk menerima saran dan buku Tadi kepertanyaan ya, berik lagi Untuk kota Bandung sendiri, saya sebetulnya berani meyakinkan bahwa Bandung bisa disebut sebagai kota buku Kenapa begitu? Karena tinggalan arsitektural jelas ada ya Kemudian tinggalan data-data, baik itu dari Klausur, dari katalog Jauh sebelum prakemerdekaan, sekitar tahun 1910, 1920 Di Bandung sudah banyak tumbuh toko-toko buku Nah, karakter yang membedakan, yang membedakan pada masa itu Karena dunia buku itu, industri buku itu ada satu atap Jadi, mulai dari percetakan, penerbitan, toko buku Itu sudah satu tempat gitu Misalnya di forking ya Toko buku forking Itu di lantai bawahnya ada percetakan Saya punya asli foto Lengkap dan boleh saya dapat asli fotonya Ada proses produksi Mesin cetaknya, pegawainya, dan lain-lain Kemudian di lantai duanya Atau di lantai yang sejajar dengan jalan gitu Itu toko buku Nah, di lantai duanya ada kantor Ayd Preanger Bodo Itu pers pertama ya, di Bandung Nah, kecenderungan itu sama Di Fisher juga begitu, toko buku Fisher Toko buku Pandorep juga begitu Dan ada toko buku peribumi yang namanya M.I. Prawira Winata M.I. itu Mas Ibrahim Prawira Winata Dan kemudian menjadi namanya Raden Ibrahim Prawira Winata Itu toko buku peribumi sekaligus percetakan Di kaca kecawetan Bandung ya Kecenderungan satu hulu kehilir itu di satu tempat gitu ya Dan kalau misalnya saya batasi Jejak literasi di Bandung Kuat itu Dari tahun 1920 sampai 1965 ya Jadi mungkin sekitar 40 tahun mungkin ya Itu toko-toko buku percetakan Bahkan bisa saya sebut tahun 54 Itu ketika ada pameran buku besar di Jakarta Mereka menerbitkan satu peringatan lah gitu ya Nah, di dalam buku peringatan itu ada data-data penerbit toko buku Kemudian percetakan, pers gitu Di Bandung itu ada sekitar 70 Saya muat itu di buku percetakan di Bandung Dan dalam satu jalan di jalan raya timur, jalan raya barat Sekarang jalan nasihat kita Setelah 55 kan diganti jadi jalan raya nasihat kita Itu berdiri beberapa toko Belum di beragak Belum di dalam kaum mungkin Nah, itu membuktikan bahwa Alam literasi, alam perbukuan, alam tektual di Bandung itu sangat kuat gitu Nah, itu baru dari perbukuan Maksudnya baru dari pokok buku percetakannya Belum dari perpustakaan Yang sekarang menjadi gedung saatnya diceritakan hari otopun to Juga di situ ada satu perpustakaan klasik Tinggalan Belanda Di Logisenian Kabarnya Bung Karno pas membuat Pledo Indonesia menggugat Itu mendapat Apa namanya Amunisi atau sokongan buku Itu dari perpustakaan di Logisenian Kemudian sekarang jadi mesin Ukuah ya Di jalan masukan cana Di jalan masukan cana Karena banyak sekolah Mulo ya Mulo Kemudian ada HIS Ada Ada AMS Sekolah Sastra Di sekolah Menjadi Semua satu Kemudian ada Technische Huger School KIS Ada sekolah tinggi yang Saya kira pasti butuh Bahan-bahan bacaan Baik itu untuk Kebutuhan kuliah Bacaan sastra Misalnya Kebutuhan tiduran Dan yang lain Karena faktor Belum masuknya Teknologi lain Membuat Buku menyesal Satu sumber Satu-satunya mungkin ya Sumber satu-satunya Selain film Satu-satunya Bahan Tiburan buat Masyarakat Pada saat itu Loncat saya ke Setelah kemerdekaan ya Tahun 50 Itu Berdiri ikapi 17 Mei 1950 Yang kemudian Dijadikan tonggak Hari buku nasional Kita sering Merayakan 17 Mei Kalau April Besok Itu hari buku Internasional Kalau hari ini Ulang tahun lawang buku Selamat ulang tahun Lawang buku 17 Mei 1950 Berdiri Atas peribet Indonesia Belum ke Bandung ya Berdiri di Jakarta Oke Itu sebagai Satu politik perbukuan Untuk Menyikapi Masih berdirinya Peribet-peribet Belanda Seperti tadi ya King Fischer Vanord Dengan Skill mereka yang Lebih Oke Perciptakan Lebih Maju Modal yang lebih kuat Dan Akhirnya Tahun 58 Ketika ada Nasionalisasi Nah semua Peribet Belanda tadi Dikelola oleh Bangsa Indonesia Nah Setahu saya Di antaranya yang Forking tadi saya ceritakan Itu menjadi Penerbit Atau percetakan Sumur Bandung Sekarang sudah tidak Tidak ada gedungnya Itu depan Depan gedung PLN Sudah rata Tidak ada Artefak yang bisa kita lihat Tahun 54 52 Itu pertama kali Ada namanya Gabungan Penerbit Indonesia Medan Ini saya Keluar dari Konteks Biar bayang dulu ya Jadi setelah Kemerdekaan 52 Di data Yang saya dapat Itu ada Perkumpulan Namanya Gabungan Penerbit Indonesia Medan Kemudian Karena sudah ada tadi IKPI ya Mereka melebur Di IKPI Cabang Medan Dan Tanggal Tahun 54 April Mereka mengadakan Pameran buku Yang pertama mungkin ya Yang tahun 54 April Beberapa bulan kemudian Bulan September 8 September 14 September 1954 Berlangsung Pekan Buku Indonesia Yang diselenggarakan oleh PT Gunung Agung Mas Agung Yang punya Dan di buku itu Ini intermesok Pram Kemudian ketemu Dengan Maimunah Maimunah adalah penjaga Tan buku ya Pram itu nongkrongin Selama 7 hari Terus nongkrongin Ngeceng Bu Maimunah Ngeceng Bu Maimunah Ada Kang Aib Rosibi Menjadi penjaga Tan buku Mungkin umurnya Masih Belasan Belasan tahun Saya lihat Totonya Bertemu dengan Bung Karno Bertemu dengan Bung Karno Ngobrol dengan Bung Karno Jadi Untuk seumuran Aib Presiden Masih muda banget Dia udah Watak menjadi orang besar Tahun 57 Ada persatuan Tokobuku Indonesia Di Jakarta Kemudian tadi Saya bilang Tahun 58 Keluar undang-undang Mengenai Personalisasi Itulah Bandung Menjadi bagian Penting Dari literasi Dari bidang kebetulan Di Indonesia Menarik sekali Kang Deni Saya jadi punya Tambahan Banyak sekali Informasi dari Kang Deni Ternyata Dari sebelum Kemerdekaan Bandung sudah Rame Dengan Perbukuannya Rame Ada percetakan Sampai tadi 70 percetakan Dan Ternyata Peran pameran itu Bukan hanya Mempertemukan Orang-orang yang Suka buku ya Tapi mempertemukan Orang-orang yang Nantinya Kemudian berjodoh Seperti Pram dan Maimunah itu Betul Itu unik Kalau tadi Kang Deni Cerita Ternyata Dari tahun 20-an Sudah banyak sekali Apa Percetakan Tokobuku Pameran juga Nah Ada gak sih Kang Tokoh yang Sangat berpengaruh Di Perbukuan Bandung Apakah itu Dia ada Tokoh komunitas Bandung Atau Yang memang Seorang yang Membesarkan Percetakan Percetakan Di Bandung Kalau kita Sebutkan Satu persatu Tentunya Banyak sekali Kang Tapi ada gak Orang-orang yang Gak akan bisa Danpa orang ini Sebenarnya Bandung itu Tidak akan Lepas dari Orang ini Oke Dewi Sartika Itu perempuan Putin Bandung Tahun 1904 Mendirikan Sekolah Istri Tahun 1910 Berganti nama Menulis Sekolah Kota Istri Dan menulis Buku ya Catat Dia menulis Buku Jadi ini Tinggalan Yang Yang kedua Mas Raden Ibrahim Prawirawinata Yang bisa Sebutkan Beliau adalah Guru Di lengkong Bandung Dan kemudian Menjadi Agen Balai Pistaka Dan kemudian Memiliki Toko Buku Tadi Book Handle Andrew Rookery NI Prawirawinata Sekitar Tahun 1910 1920 Ada Hasan Bandung Atau Ahmad Hasan Beliau Pendiri Persatuan Islam Di Bandung Persis Beliau Rajin Sekali Mengulis Buku Beragama Islam Ada Satu cerita Konon Hasan Bandung Ini Bertemu Dengan Bung Tarno Di Tempat Percitakan Namanya Percitakan FA Ekonomi Jadi Kisah Unik Juga Mereka Ngobrol Dan Berlanjut Ketika Pembuangan DND Mereka Surat Menyurat Kemudian Bung Karno Menulis Waktu itu Pers Tapi Satu yang Dibutukan Adalah Mencapai Indonesia Merdeka Pada Tahun 1933 Dan Bung Karno Membuat Satu Studi Club Namanya Aleman Student Studi Club Pada Tahun 1926 Ada Komunitas Kemudian Ada Sarip Amin DKI Dan Para Pengarang Buku Sunda Itu ada Haryoto Kunto Sebagai Kunci Bandung Beliau Memiliki Lebih dari 30.000 Buku Dan 50 Set Psikopedi Di Perpustakaannya Dan Banyak Menulis Tematik Tentang Buku Bandung Sampai Sekarang Masih Dijadikan Buku Babon Mengenai Sejarah Bandung Haryoto Kunto Juga Punya Perhatian Terhadap Para Pedagang Kecil Dan Beliau Juga Termasuk Orang Kolektor Yang Merawat Buku-buku Terlarang Mungkin Hilas Atau Itu Mungkin Toko-toko Bandung Bisa Disebutkan Dan Kayaknya Untuk Haryoto Kunto Kita Bisa Bikin Edisi Sendiri Loh Boleh Mengingat Beliau Tadi Kan Denny Bilang 30.000 Buku Itu Kayaknya Kita Harus Bikin Carian Sendiri Dan Tentu Sang Perintis Bu Dewi Satika Yang Memulai Sekolah Istri Di Bandung Menarik Banget Apalagi Tadi Ada Dengan Tokoh-tokoh Tersebut Juga punya Komunitas Kalau boleh Tahu Komunitas Buku Yang ada Di Bandung Itu Apa Dari Dulu Itu Dan Sebenarnya Apa Si Yang Mereka Lakukan Kegiatannya Apakah Sama Dengan Hari Ini Atau Ada Kegiatan Yang Berbeda Ya Saya Belum Dapat Data Mengenai Hidup Tiko Atau Pergaulan Sosialita Komunitas Baca Tapi Kalau Sosialita Yang Dancing Yang Nari Ada Hiburan Di Society Tentor Dia Di Hidung Merdeka Sekarang Dan Di YPK Tapi Kalau Untuk Buku Saya Belum Mendapatkan Data Itu Tapi Kira-kira Kalau Misalnya Komunitas Itu Adalah Komunitas Yang Dimaksud Mungkin Saya Lebih Keper Pestataan Saya Pernah Mewancari Kang Aik Aik Persidi Beliau Waktu Di Majalengka Dan Barangkali Ini Juga Terjadi Di Beberapa Kota Majalengkanya Di Jatiwangi Ya Kang Jatiwangi Kota Kelahiran Saya Kota Bersejarah Dengan Tokohnya Jadi Kang Aik Menceritakan Bahwa Ketika Masa Kecil Sistem Perpustakaan Itu Yaitu Dengan Cara Balai Pustaka Menitipkan Bukunya Ke sekolah Diklola Oleh Para guru Dan Para siswa Yang akan Menunjang Itu Membayar Iuran Jadi Saya Bayangkan Ini Kayak Taman Bacaan Batu api Nyewa Istimewa Jadi Si buku itu Terhidupi Sistemnya Itu Mandiri Kalau Misalnya Ini mungkin Bagian marketing Dari Balai Pustaka Atau Siapapun Kalau sekarang Kondeknya Mau Konsiniasi Tapi Kemudian Lebih Bayar Dari Hasil Nyuran Para Siswa Itu Akhirnya Membuahkan Industri Perbukan Berjalan Kan Ngembungi Terus Gitu Ya Itu Bisa Menghidupi Dirinya Sendiri Nah Tahun 74 73 74 Kain Menyebutkan Itu ada Proyek Impress Namanya Proyek Impress Itu Pemerintah Ngeborong Buku Buku Banyak Sebarin Gratis Ke sekolah Sekolah Dan Akhirnya Karena Disitu Yang Ditekankan Adalah Proyek Akhirnya Lebih Berat Komisi Bukan Keisi Bukunya Jadi Bisa Kita Bayangkan Sejarah Perkustakan Sekarang Gratis Itu Ya Mungkin Dari tahun 70-an Mungkin Ya Tapi Maksudnya Kulturnya Membiasakan Komunitas Baca Itu Dengan Membiayai dirinya Sendiri Sekarang Sudah Mulai Bilang Kalau Saya Batasi Dari Apa Yang Saya Kaji Tahun 2002 2009 Komunitas Itu Lebih Kental Dari Atau Terbentuk Dari Toko Buku Perpestakaan Yang berbasis Komunitas Jadi Tahun 2009 Itu Ada Borokot Toko Buku Terkena Ada Toko Bucil Kemudian Rumah Buku Yang Sekarang Jadi Piner Ruku Ada Ultimus Kemudian Ada Warung Buku Lesehan Ada Perpestakaan Balai Pustaka Nah Toko Buku Penerbit Perpestakaan Itu Bikin Komunitas Literasi Bikin Komunitas Buku Di Antaranya Komunitas Layang Giri Muki Ini Di Penerbit Kiblat Waktu itu Masih Di Jalan Karawitan Atau Keminian Routine Bikin Diskusi Buku Atau Diskusi Tematik Kemudian Ada Komunitas Menulis Tekstur Di Rumah Buku Ada Juga Kelabaca Pramudia Di Togucil Ada Gang Menulis Mnemonik Di Warung Buku Lesehan Ada Komunitas Menulis Cameo Di Perpestakaan Balai Pustakaan Itu Di Toko Buku Atau Penerbit Perpestakaan Belum termasuk Ruang publik Hidung Kesenian Kampus Atau Independen Ada Komunitas Yesan Jindela Seni Ada Komunitas Satsuki Ada Komunitas Sasa Dewi Sartika Ada Komunitas Korom Lintar Pena Ada Komunitas Depan Sinja Ada Komunitas Taman Kota Ada Asian African Reading Club Ada Club Menulis Hardin Ada Komunitas Harry Potter Bandung Nah Kalau yang Tanpa Komunitas Yang rutin Di antaranya Di rumah Baca Buku Sunda Atau Di Ultimus Beberapa kali Routine sekali Diadakan Diskusi Yang khas itu Toko Buku Plus Yang membedakan Dengan Toko Buku Di Palasari Atau Toko Buku Besar Seperti Grand Media Kan Tidak ada Yang berbasis Kegiatan Pengembangan Minat Baca Pembinaan Minat Baca Seperti Yang saya sebutkan Tadi Jadi Saya sih Melihat ini Klimaks Dari Pasca Reformasi Kayaknya Ada satu Kegelisahan Kemudian Dibidikan Dalam Berkumpul Bertemu Muka Bisa Baca Buku-buku Telaran Dan lain Kayaknya Di tahun itu Saya merasa Itu Klimaks Oke Banyak Banyak Banget Tadi Kang Denny Cerita Komunitas 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 Di Bandung Tentunya Yang Kang Denny Sangat Sangat Detail Di tahun 2000 Sampai 2009 Itu Toko Buku Perpustakaan Plus Komunitas Komunitas Di mana Orang-orang Tersebut Bertumbuh Hingga Hari ini Mengingat Kalau banyak Komunitas Banyak orang Berkumpul Dan Semuanya Suka Buku Lalu Mereka Ada Keinginan Untuk Bikin Festival Atau Yuk kita Bikin Pameran Itu Ada Pameran Tahunan Ya Ada Pameran Tahunan Namanya Yarbers Di tempat Yang sama Di Yarbers Itu Tahun 82 Itu pertama Kali Ikapi Jabar Bikin Pameran Buku Jadi Yang Sekarang Dilenmark Itu Perjalanan Panjang Dan Bertindah Saya Dapat Kecara Dengan Pad Dari Pakar Almar Seorang Kecar Jawa Barat Dari Tahun 82 84 Pamerannya Pameran Buku Di Bandung Itu Selalu Ada Lintasan Historis Kemudian Pindah Pindah Semper Di DIP Semper Di Kings Yang kebakaran Sekarang jadi Mall Besar Semper Di The Zone Kalau tahu The Zone Seberangnya Apa ya Sebelahnya Terpos besar Di jalan Asia Frika Dan Kemudian Di gedung Lentmark Oke Saya kurang tahu Persis Mungkin tahun 2000an lah Di gedung Lentmark Saya pertama Kali Stand Guide Itu kan Tahun 2003 Disitu Nah Lentmark Juga kan Ex-toko Buku Ya Toko Buku Van Dorm Ya Jadi Saya selalu Ya ya Mungkin Selalu ada Riwayat Dan untuk Di tahun 2009 Yang saya Konsen juga Itu sering Dikin Kegiatan Putin Festival Ada Books Day Out Yang diselenggarakan Sama Kebukil Omunium Rumah Buku Itu Kalau gak salah Tiga bulan sekali Dan dirotasi gitu Di Giliran lah Tempatnya Ada Stok Buku Bandung Di gedung Ini sama Guga Ada Pasar Buku Sabuga Itu dibikin oleh Baca-baca Bookmark Lalu di Sabuga Itu ada Terus ada Pasar Seni ITB Juga Beberapa Kali Buka Stan Buku Nah Jadi Saya merasakan Festival ini Penting ya Supaya Kita bisa Merayakan Ya Baca Tulis Ya Penting Merayakan Tahun 2009 2008 2009 Saya juga Pernah Membuat World Book Day Hari Buku Segini Ya Bertempat di Balai Pusata Itu juga Bikin Beberapa Event Jadi Festival ini Penting lah Untuk Memberikan Suasana Gembira Dan Perkembangan Terutama Itu kan Saya Sebagai Tapi Misalnya Perkembangan Ekonomi Perkembangan Kualitas Produk Juga Untuk Melihat Kualitas Produk Kita bisa Lihat Di pameran Kalau Untuk Pegiat Buku Orang Yang suka Buku Saya Pikir Kepameran Itu Hukumnya Wajib Datang Karena Kita bisa Menemukan Banyak Sekali Buku-buku Yang Tidak ada Di toko Buku Menurut saya Pameran Itu salah Satu Ajang Yang Kita harus Datang Kita harus Ketemu Kita harus Ngobrol Dengan Para penjual Buku Karena Para penjual Buku Di pameran Itu Juga Bukan hanya Menjual Buku Sebagai Barang Tapi Menjual Buku Sebagai Pengetahuan Jadi Kalau Bicara Festival Pameran Kayaknya Kita tidak Bisa Lepas dari Peran Anak muda Mereka Mungkin Juga Yang Menggerakkan Hadirnya Festival Atau Pameran Ini Atau Gimana Apakah Yang Orang-orang Yang lebih tua Yang menggerakkan Festival Sama Pameran Ini Di Bandung Saya Melihatnya Tidak ada Gap Terutama Di tahun 2009 Peran Anak muda Ini Saya Lihat Munculnya Beberapa Toko Buku Berbasis Komunitas Itu Justru Lahir Dari Kumpulan Anak muda Waktu itu Ada Tarlen Kemudian Ada Binven Ada Rani Mereka Setelah saya Waktu itu Masih Benar-benar Belum nikah Masih Masih Lajang Mereka Dan Sumber Apa ya Komantiknya Itu Dari Dua Sisi Itu Yang Saya Amati Pertama Dari Sisi Politik Praktis Saat Itu Banyak Organisasi Kampus Dalam Reformasi Satu Lagi Dari Sisi Seni Budaya Dari Sisi Seni Budaya Itu Basisnya Di CCF Sekarang IV Jadi IV itu Memang Dari Dulu Menjadi Tempat Nongkrong Komunitas Seni Dan Salah Satu Yang Lahir Dari CCF Itu Tarlene Tarlene Handayani Melalui Komunitas Satu Jejar Dari Situ Tarlene Membuat Toko Buku Ini Singkat Cerita Kemudian Ada Iid Iid Itu Yang Saya Tahu Aktif Di Dunia Musik Pokoknya Lingkungannya Lebih Kental Di Musik Di Coil Band Di Jalan Sultan Agung Disatukan Bistro Toko Set CD Dan Rani Saya Sempat Melihat Rani Yang Membuat Beberapa Kali Film Dokumenter Dan Kemudian Menderikan Perpustakaan Menderikan V dan Toko Buku Menjadi Rumah Buku Nah Yang Dari Sisi Kualitas Praktis Mahasiswa Ada Bivet Fenomenal Mereka Membuat Perpustakaan Namanya Sang Pumula Nah Dari Situ Kemudian Ada Inisiatif Untuk Membuat Toko Buku Optimus Ada Lagi Andri Dan Teman-teman Penis Pers Pers Mahasiswa SM Suara Mahasiswa Bikin Baca-baca Bukmar Bisa Buga Terus Ada Daniel Mahendra Itu Basisnya Juga Dari Pers Mahasiswa Bikin Toko Buku Malka Peran Anak Muda Itu Sekira Berlanjut Setelah 2009 Kados 2009 Masa Toko Buku Buk Basis Komunitas Mulai Mundur Kemudian Di 2010 Sekarang Itu muncul fenomena Yang menarik Ada Tumbuh Yang namanya Perpusakan Jalanan Mereka itu Membuka Tabir Buku atau Perpusakan Sebagai Ruang Ruang Individu Yang Sampai Buat Mereka Langsung Ngampar Di Jalanan Dan Yang Mereka Butuhkan Bukan Orang Harus Baca Buku Tapi Bagaimana Orang Dengan Buku Bisa Ngobrol Ada Lagi Yang Namanya Taman Bacaan Masyarakat TBM TBM Ini Menjadi Teruk Pemerintah Mungkin Sebelum 2000 Juga Anak Muda Yang Mendirikan Komunitas Atau Perbukuan Itu Pasti Ada Mungkin Di Salman Tahun 80-an Ada Penderbuk Pustaka Itu Pasti Dikelolah Oleh Anak Muda Oke Kang Tadi Kang Akang Udah Cerita Panjang Tentang Festival Dan Pameran Buku Di Bandung Apakah Memang Festival Di Bandung Itu Diminati Apakah Pameran Di Bandung Itu Juga Hal Yang Ditunggu Tunggu Oleh Para Pembaca Ini Dari Kacamata Kang Denny Sebagai Penyelenggara Event Dan Juga Sebagai Pembuka Biasanya Pembuka Stan Buku Juga Di Pameran Pameran Gimana Antusias Banget Kalau Dari Kira-kira Kualitatis Jumlah Naik Terun Saya Bisa Lihat Output Dari Opset Tapi Kalau Misalnya Interaksi Saya Mengalami Langsung Kalau Bukalapak Di Pameran Pameran Buku Baik Yang Bukalapak 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 Tantusias Sene Di Bandung Karena Khas Bandung Lebih Sebagai Konsumen Sebagai Pembaca Sidaknya Dari Tahun 2000 Sampai 2000 Mungkin Sampai Sekarang Karakter Pembacanya Lebih Kuat Beda Dengan Tadi Yang saya Jelaskan Di Awal-awal Pemerintahan Sebelumnya Kental Sekali Dengan Produksi Produsen Produsen Buku Jadi Bandung Menentukan Harga Menentukan Dibu Menentukan Saluran Distribusi Nah Kalau Sekarang Bandung Hanya Di Saluran Distribusi Aja Masuk Merhubungan Dengan Pembaca Nah Sebetulnya Ketika Kemarin Ada Bandung Reader Festival Itu Cocok Banget Sebetulnya Itu Karakter Bandung Banget Sebetulnya Lingkaran Perbukan Yang harus Dibina Di Wasa Ada Pembaca Untuk Mempertahankan Minimal Minat Baca Kalau Bisa Meningkatkan Yang sudah Ada Untuk Melebihi Minat Baca Dan Melebihi Daya Belinya Secara Ekonomi Nah Sekarang Juga Ada Bandung Writer Fest Writer Fest Bandung Lebih Memproduksi Gagasan Lebih Dago Tapi Kalau Sampai Memproduksi Menjadi Materi Secara Grafika Bandung Lebih Banyak Buku-buku Pelajaran Dan Buku Agama Kenapa Karena Tahun 2000 Terjadi Krusmon Beberapa Toko Berbit Tidak Mengambil Resiko Dengan Menerbitkan Buku-buku Bacaan Atau Sastra Mencari Jenre Yang aman Yaitu Buku Agama Akhirnya Tidak Aneh Aneh Misalnya Teman-teman Main ke Pameran Buku Di Landmark Itu Yang Lebih Kental Nuansa Agamanya Karena Lebih Abadi Ya Sebagai Penggerak Buku Ada Gak Buku-buku Hari Berubah Dari Segi Kualitas Kertasnya Yang Tidak Awet Dibanding Buku-buku Lama Harganya Mungkin Sekarang Lebih Mahal Ya Kalau Bicara Harga Kita Belum Bisa Untuk Satu Kali Makan Kita Bisa Beli Buku Belum Seperti Itu Biar Lebih Cepat Terjual Dan Lebih Mudah Mudah Murah Tapi Kalau Dari Kualitas Grafika Sudah Jauh Lebih Baik Saya Punya Berapa Buku Terbitan Indonesia Jangan Bandingkan Terbitan India Belanda Pada Masa 60-50 Banyak Kertas Koran Kualitasnya Dan Jadi Kungkungnya Enggak Awet Sering Rusak Jarangnya Awet Nah Makin Kemari Karena Ada Beberapa Studi Atau Peng Khususan Ilmu Perbukuan Di Unpad Dulu Dulu Jurnusan Editing Unpad Ada Kemudian SMK Sekarang SMK Grafika Jadi SBM Yang punya Skill Itu Sebetulnya Yang Memungkinkan Sekarang Perbukan Sekarang Kualitas Sebetulnya Lebih Baik Dulu Sih Masih Waktu Mencetak DBR Di bawah Bendara Koalusi Yang pertama Amburadul Tapi ketika Cetak Kedua Dicetak Di Jepang Kualitasnya Sampai Sekarang Lebih Paten Jadi Nah Transfer Ilmu Itu Sebetulnya Bisa Dari Para Penuduk Belanda Kemarin Dinasionalisasi Tapi kan Itu Juga Tidak Mudah Untuk Mencari Seorang Penjelit Buku Yang Handal Juga Sekarang Buku Sulit Beberapa Yang Sudah Amal Di Kota Kopi Wiji Terkenal Tempat Penjelitan Buku Jadi Para Yang Mau Mereparasi Buku Sulit Tapi Untuk Secara Kualitas Buku Saya Kira Sekarang Jauh Lebih Baik Sudah Sekarang Ada Teknik Printing Itu Hanya Membedakan Teknik Printing Itu Lebih Tajam Kualitasnya Lebih Cepat Lebih Tajam Tapi Harga Memang Tadi Saya Bilang Masih Belum Bisa Sekali Makan Karena Rantai Distribusi Di Indonesia Panjang Bisa Sampai Empat Kali Lipat Dari Harga Semua Karena Harus Membiayai Penulis Membiayai Toko Membiayai Distributor Buku Membiayai Toko Bukunya Lebih Sepakat Kembali Lagi Ke Masa Dulu Ada Percepatan Bersatu Percepatan Untuk Menyikapi Kondisi Ekonomi Memotong Jalur Jadi Lebih Langsung Jadi Langsung Hidangkan Seperti Roti Baru Dari Percepatan Langsung Terbitis Ketemu Penulis Wah Seru Banget Kalau Bisa Kayak Gitu Lagi Kalau Respon Pembaca Di hari Ini Gimana Kang Apakah Menurut Kang Denny Itu Indonesia Semakin Maju Dengan Dilihat Dari Banyaknya Orang Yang Membeli Buku Gimana Nih Kang Jawabannya Mengkhawatirkan Sebetulnya Ada Satu Kegembiraan Sebagai Orang Dagang Di Dua Tahun Tiga Tahun Terakhir Dengan Sebetulnya Lebih Kemetode Untuk Sebuah Pameran Buku Pengalaman Ketika Pameran Buku Konvensional Terus Acaranya Kadang Tidak Nyambung Dengan Sertasan Membuat Pembaca Atau Pengumjung Jenuh Akhirnya Males Lagi Data Tapi Dengan Satu Kreativitas Kreativitas Baru Di Bandung Misalnya Akhir Yang disengah Oleh Beberapa Komunitas Buku Punya Secara Kehasan Dari Sifat Yang Tidak Formal Bisa Ngobrol Santai Bisa Ada Diskusi Bukunya Nyantai Tidak Berbau Komersil Banget Tapi Bisa Menghidupi Si acara Itu Atau Misalnya Kemarin Di One Winter Festival Juga Ada Nocosik Dengan Sistem Satu Kasir Dan Buku Bukunya Yang Mungkin Tidak Ada Di Bandung Itu Menjadi Satu Diatarik Buat Pembaca Nah Saya sih Lebih Pro Ke Dinamika Budaya Dinamika Budaya Ini Yang Pembentukan Komunitas Tadi Komunitas Mandiri Dari Masyarakat Misalnya Komunitas Satena Bikin Perpusakaan Bikin Kegiatan Kegiatan Masuk ke Wilayah-wilayah Publik Bikin Komunitas Bikin Festival Festival Sukur-sukur Kebiasaan Kultur itu Dibawa Ke rumah Membiasakan Membaca Dari rumah Itu Lebih penting Daripada Membiasakan Setelah Kuliah Seperti tadi Yang saya bilang Bikin Festivalnya Dibuat Menarik Mobil Jadi Orang datang Ke situ Karena Pengen Motor Bukan Karena Memang Cuka Buku Saya Masih Saya Kadang Masih Apa ya Ada Gimik-gimik Yang Perlu Juga Untuk Menyentuh Yang Awam Misalnya Untuk Pendalaman Nah Kita Jangan Paksa Paksa Kalau Ketan Ayub Bisa Srawi Butuh Usaha Keras Dan Masuk Kesana Bisa Dengan Berbagai Cara Tidak Dengan Memusui TV Tidak Memusui Podcast Tidak Memusui Teknologi Jadi Kita Harus Kreatif Buat Banyak Pintu Masuk Dan Satu Lagi Tadi Jangan Paksa Baca Apalagi Di Jaman COVID-19 Ini Kalau Kita Bincara Tentang Perkembangan Literasi Buku Di Indonesia Itu Selalu Mengkhawatirkan Dan Kita Kalau Mendapati Berita Itu Sedih Banget Indonesia Peringkat Kedua Dari Bawah Kapan Peringkat Ini Akan Naik Kira Kira Apa Yang Masih Kurang Kalau Misalkan Bicara Tentang Negara Terlalu Luas Kita Ke Level Yang Biar Rendah Lagi Apa Yang Bisa Kita Perbaiki Intinya Sidi Sinergi Minat Baca Dan Satu Lagi Yang Belum Saya Tuliskan Tentang Tentang Gagasan Bikin Koperasi Buku Ada Tiga Tesis Yang Saya Ketuk Pertama Dari Buku Indeks Membaca Di 34 Provinsi Disitu Ada Untuk Jawa Barat Sendiri Jawa Barat Ini Masuk Teringkat Kedua Puluh Indeks Membaca Secara Kultur Jadi Misalnya Kebiasaan Membaca Di Komunitas Kemudian Terkanditasi Di Puma Atau Di Rimpuan RTRW Yang Tingkat Pertama Paling Besar Itu Riau DKI Jakarta Dan Jogja Nah Jawa Barat Itu Ke 20 20 Dari 38 Provinsi Ya Ya Lebih Dari Setengah Masih Jauh Itu Dari Indeks Yang Disoroti Oleh Buku Tersebut Adalah Soal Pendanaan Perlunya Ada Perkustakaan Desa Nah Yang Kedua Tesisnya Kengai Prosidi Waktu Tahun 70-an Membikin Sebuah Buku Pengembangan Minat Baca Kengai Perlu Sebuah Perkustakaan Pemerintah Harus Punya Perkustakaan Mungkin Lebih Sama Sampai Ke Desa Anak Kengai Selalu Membandingkan Perkustakaan Desa Di Jepang Dengan Ada Perkustakaan Juga Nanti Akan Tumbuh Minat Baca Kalau Tumbuh Minat Baca Akan Tumbuh Budaya Berbahasa Berbahasa Indonesia Dan Dari Berbahasa Indonesia Akan Menentukan Karakter Bangsa Itu Kurang Lebih Kalau Ketekan Ketekan Sudah Ada Perkustakaan Kenapa Harus Buang Buang Dana Bisa Jadi Nanti Dibikin Perkustakaan Desa Malah Jadi Kayak Rumah Hantu Yang Harus Dibik Itu Para Gurunya Para Guru Para Patron Kesimpulan Saya Dari Ketiga Tesis Itu Saya Lebih Cenderung Keseinergi Minat Baca Bahwa Ada Tiga Fase Literasi Kelisanan Pertama Keberaksaraan Kelisanan Kedua Jadi Sekarang Kita Literasi Itu Terbawa Lagi Kelisanan Pertama Dengan Budaya Lisan Tapi Ini Lebih Masuk Medianya Lebih Keteknologi Nah Kalau Mau Berdayakan Itu Media Tersebut Sambil Kita Mengisi Konten Atau Data Dari Buku Yang Lebih Terpercaya Dari Dokumen Primer Itu Yang Sinergi Minat Baca Lewat Berbagai Media Sekarang Bisa Masuk Dari Mana Podcast Youtube Dan Yang Lain Dari Instagram Dan Kedua Tadi Saya Usulkan Koperasi Buku Koperasi Buku Ini Lebih Ke Menghidupkan Rantai Ekonominya Jadi Bagaimana Si Produsen Dengan Konsumen Ini Bisa Ketemu Dalam Satu Tabungan Bareng Gitu Jangan Fokus Hanya Memikirkan Infrastruktur Yang Sifatnya Fisik Seperti Membangun Ketua Besar Karena Itu Rentan Korupsi Dan Proyek Tadi Pengalaman Dari Proyek Impress Oke Kita Juga Harus Benar-benar Fokus Pada Infrastruktur Non Fisik Misalkan Bukan Hanya Meningkatkan Minat Baca Mereka Meningkatkan Daya Bacanya Minat Bacanya Daya Baca Dan Daya Beli Iya Daya Beli Penting Itu Karena Itu Real Jadi Daya Baca Daya Beli Dan Itu Ada Jalan Tengah Yang Kamden Ditawarkan Melalui Kooperasi Buku Itu Menurut Saya Strategi Yang Bagus Dan Sepertinya Belum Diterapkan Atau Ada Yang Sudah Diterapkan Sudah Sudah Tertem Tapi Masih Mentah Terus Masih Perlu Banyak Dukungan Ya Betul Kalau Mau secara Formal Harus 20 Orang Kalau Mau secara Normal Bisa Aja Dimulai Dari 10 Orang Ini Obrolan Yang Bagi Saya Sangat Bergizi Terima 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 Teman Teman Menurut data indeks aktivitas literasi membaca, Jawa Barat menduduki peringkat ke-20 dari 34 provinsi Data ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019 Dari data tersebut, kita bisa membaca dengan lebih dalam lagi bagaimana aktivitas membaca masyarakat di Jawa Barat Membaca memang bukan solusi untuk semua permasalahan Tapi membaca bisa meminimalkan persoalan-persoalan sosial yang ada di masyarakat Teman-teman Serapena, terima kasih banyak sudah menyaksikan dan mendengarkan episode kali ini Jejak Buku di Bandung Sampai bertemu lagi di obrolan berikutnya Salam Terima kasih telah menonton!